Halo semuanya, alur 2D disini dan kali ini kita akan bahas alur cerita anime Kamitachi Nihirawaretao Toko Season 2. Setelah berpisah dengan Elia, Ryoma mulai tinggal di kota sendirian. Dia menjalani keseharian sebagai manajer di tempat bisnis yang didirikan olehnya. Dikarenakan bisnisnya berjalan dengan lancar dan pelanggannya semakin banyak, Clara menyarankan Ryoma untuk membangun toko kedua. Namun, saat sedang mendiskusikannya, sekelompok preman mencoba menghancurkan reputasi Ryoma dengan mengirimkan pakaian yang sangat kotor. Namun, rencana mereka langsung gagal karena slime di sana dapat membersihkan pakaiannya dengan sempurna. Selain itu, Ryoma juga mampu mengatasi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh mereka. Ryoma menyadari bahwa kemunculan preman tersebut mungkin bisa membahayakan pelanggan dan pegawainya. Dia pun mendapatkan ide untuk meningkatkan keamanan tokonya dengan menciptakan kaca yang sangat keras. Setelah kaca berhasil dibuat, Ryoma menyadari ada yang aneh dengan salah satu slime miliknya. Slime tersebut mulai berevolusi menjadi slime yang bisa memproduksi obat-obatan. Pada hari berikutnya, Ryoma membicarakan masalah keamanan dengan beberapa karyawannya. Agar jendela di toko sulit dihancurkan, dia meminta pendapat Liling dan ayahnya untuk mengganti kaca jendela dengan kaca keras buatannya. Untuk menguji seberapa keras kaca tersebut, Liling mencoba memukulnya dengan ilmu bela dirinya. Hasilnya, kaca tersebut tidak pecah meskipun Liling memakai sihir penguatan saat memukulnya. Mereka berpendapat bahwa kaca sekeras itu akan mempersulit penyusup masuk lewat jendela. Setelah mendengar pendapat dari mereka, Ryoma pun memutuskan untuk mengganti beberapa jendela agar mengurangi kemungkinan kebobolan. Pada hari yang sama, Ryoma ada janji dengan pemilik salah satu perusahaan dagang. Ryoma mengajukan permintaan untuk membeli botol berjumlah banyak untuk menjual obat-obatan. Kemudian, dia mendatangi serikat dagang karena ketua serikat tampak tertarik untuk membeli stok obat darinya. Meskipun bisnis berjalan lancar tanpa pesaing, untuk kedua kalinya ada seseorang yang mencoba menghalangi bisnis tersebut. Seseorang kembali mencoba menjatuhkan reputasinya dengan menuduh bahwa slime milik Ryoma telah merusak pakaiannya. Sebagai seorang manajer, Ryoma menghadapinya secara langsung dan menunjukkan bahwa slimenya tidak mungkin bisa merusak pakaian tersebut. Ryoma kemudian melaporkan orang tersebut kepada pihak berwenang karena mencoba menghalangi bisnisnya dengan melakukan tindakan kekerasan. Untuk mencegah agar kasus ini tidak terulang kembali, Clara mengatakan kepada Ryoma bahwa dia akan meminta seseorang untuk menyelidikinya. Sementara itu, Ryoma pergi ke suatu tempat untuk belajar membuat senjata. Dengan menggunakan kemampuan alkimia dan pengetahuan dari dunia asalnya, Ryoma ingin tahu apakah dia bisa membuat katana sendiri. Namun, ternyata hal itu tidaklah mudah. Karena kekurangan teknik, Ryoma memutuskan untuk berlatih menggunakan senjata yang sudah jadi saja. Mengenai penyerangan terhadap tokonya akhir-akhir ini, hasil penyelidikan menunjukkan bahwa itu disebabkan oleh perselisihan faksi pencinak hewan. Orang-orang yang lebih menghargai monster kuat ingin menjatuhkan reputasi penguasa karena mendukung pengguna monster lemah seperti Ryoma. Suatu malam, saat Ryoma berjalan sendirian, ada beberapa orang yang mencoba menyerangnya. Ryoma segera memancing mereka ke tempat yang sepi. Lalu, dia mengerahkan burung untuk memanggil penjaga dan melumpuhkan mereka dengan menggunakan senjata beracun. Setelah kejadian tersebut, Ryoma memperingati karyawannya agar selalu berhati-hati. Dia juga memutuskan untuk menutup bisnisnya lebih awal daripada biasanya. Setelah membicarakan hal ini kepada serikat, Ryoma diberi saran untuk memberantas kelompok yang berniat menyerangnya. Sedangkan pihak serikat akan mencari tahu siapa dalang dibalik penyerangan tersebut. Selain itu, Ryoma juga mengadakan pelatihan keamanan kepada karyawannya. Dengan demikian, Ryoma bisa membuka cabang baru di kota lain dan dapat meninggalkan tokonya dengan tenang. Saat melakukan perjalanan menuju kota Lenaf, dia segera menemui seorang pedagang yang bernama Piyoro. Setelah menunjukkan surat dari ketua serikat di kota sebelumnya, Piyoro langsung menyambutnya dengan hangat. Tampaknya, dia sudah tahu bahwa Ryoma adalah pengusaha yang akan membuka cabang di sana. Sementara itu, anak Piyoro yang bernama Miyabi kelihatan sangat kaget karena Ryoma lebih muda darinya. Setelah berkenalan satu sama lain, Piyoro mengantarkan Ryoma menuju serikat pedagang. Berbeda dengan kota sebelumnya, bangunan serikat di kota itu jauh lebih besar. Alasannya, gedung tersebut tidak hanya digunakan oleh serikat dagang saja, tetapi juga oleh serikat petualang, serikat pengrajin, dan serikat naga. Piyoro mengatakan bahwa ketiga serikat itu saling bekerja sama untuk membangun kota menjadi lebih besar. Setelah urusannya di serikat selesai, Piyoro mengajak Ryoma untuk makan malam di rumahnya. Hidangan yang disediakan oleh Piyoro sudah tidak asing lagi bagi Ryoma. Karena sebagian besar makanan itu berasal dari dunia asalnya, Ryoma beranggapan bahwa leluhur mereka juga telah bereinkarnasi seperti dirinya. Setelah makan malam, Ryoma memberitahu Piyoro apa yang akan dia lakukan di hari berikutnya. Sambil menunggu kedatangan tenaga kerja, dia berencana untuk mempersiapkan toko dan juga mencari penghasilan sebagai petualang. Menjadi petualang peringkat E di usianya sudah cukup tinggi. Namun, karena ada monster kuat yang berkeliaran di pinggir kota, maka petualang peringkat E sangat jarang mendapatkan pekerjaan. Ryoma bertanya monster apa yang dimaksud. Saat mengetahui bahwa itu adalah monster babi hutan, Ryoma bilang bahwa itu adalah monster yang ingin dia kalahkan. Karena daging monster itu cukup laris, Piyoro sangat mendukung Ryoma. Sedangkan Miyabi sangat khawatir, mengingat peringkat Ryoma sangat rendah. Meskipun begitu, Ryoma tetap menjalankan misi di wilayah hutan meskipun sudah diperingatkan oleh mereka. Saat menjalankan misi mengumpulkan tanaman, Ryoma bertemu dengan kelompok petualang yang dikejar oleh monster babi hutan. Ryoma bersiap untuk melawan monster itu. Namun, karena kulit monster itu sangat keras, serangan panah biasa sama sekali tidak mempan. Ryoma pun melawan monster itu secara langsung dengan menggunakan serangan fisiknya. Berkat Ryoma, para petualang itu terselamatkan. Dengan sihir penyembuhnya, rekan mereka yang mengalami luka parah juga bisa langsung dipulihkan. Ryoma berencana untuk membawa daging monster itu. Makanya dia minta tolong pada petualang untuk membawanya dan menjadi saksi bahwa dia mengalahkan monster itu untuk menyelamatkan mereka. Dengan begitu, Ryoma tidak melanggar peraturan, juga mendapat keuntungan dari menjualnya, serta mendapat hadiah dari serikat. Setelah membeli daging monster babi hutan dari Ryoma, Piero meminta juru masaknya untuk membuat hidangan dari daging itu. Namun, karena hasilnya tidak memuaskan, Piero pun meminta tolong Ryoma untuk memasaknya. Hidangan yang dibuat oleh Ryoma rasanya sangat enak. Oleh karena itu, Piero meniru masakan tersebut dan menjualnya di restoran miliknya. Pada hari berikutnya, Clara dan karyawan baru dari kota Gimul sudah tiba di toko keduanya. Dengan begitu, mereka bisa melakukan berbagai persiapan untuk segera membuka toko tersebut. Di saat yang lain menyiapkan peralatan dan dekorasi, Ryoma berkeliling dengan membagikan selembaran untuk mempromosikan tokonya. Setelah semuanya sudah siap, maka toko jasa keduanya resmi dibuka untuk umum. Berkat pengalaman sebelumnya, bisnisnya dapat berjalan dengan lancar. Meskipun baru mulai, Ryoma tampak begitu senang karena sudah ada pelanggan tetap. Berhubung toko keduanya berjalan dengan baik, beberapa hari kemudian, Ryoma memutuskan untuk kembali ke Gimul dan memikirkan apa yang harus dia lakukan mulai sekarang. Sebelum pergi, dia berpamitan dengan karyawannya dan menitipkan pesan kepada Miyabi yang akan belajar di akademi seperti Elia. Saat tiba di Gimul, Ryoma memberikan souvenir kepada rekan bisnisnya. Pada saat yang sama, dia mendapat informasi tentang pasar alat sihir yang diadakan setiap tahun di kota Keleban. Ketika mengunjungi toko pertamanya, Ryoma memberi tahu Kalum bahwa dia akan kembali ke kampung halamannya. Namun, karena tempat itu disebut sebagai hutan paling berbahaya, maka dia harus melakukan berbagai persiapan dan fokus bekerja sebagai petualang untuk meningkatkan peringkatnya. Oleh karena itu, Kalum diminta untuk mengurus toko untuk menggantikannya saat berpergian. Setelah itu, Ryoma segera mengunjungi Serikat Petualang. Saat tiba di sana, dia menanyakan informasi tentang monster yang ada di sekitar hutan tempat tinggalnya. Dengan cepat, petugas baru yang bernama Payena segera menyiapkan berbagai keperluannya. Selain itu, ketika Ryoma membutuhkan misi untuk menaikkan peringkatnya dengan cepat, Payena menyarankan agar dia mengambil misi mengantarkan paket menuju kota Keleban. Kota itu merupakan kota yang sebelumnya dibicarakan oleh Sarji. Oleh karena itu, Ryoma memutuskan untuk mengambil misi tersebut sambil melihat pasar sihir yang sebentar lagi akan diadakan di sana. Setibanya di kota Keleban, Ryoma mendapat informasi dari penjaga bahwa ada enam pasar setiap tahunnya. Hal itulah yang membuat kota tersebut selalu ramai didatangi oleh pengunjung. Kemudian, Ryoma mengunjungi bengkel sihir untuk mengirimkan paket kepada Dinom. Ketika berada di sana, secara kebetulan dia bertemu dengan Sarji yang akan menghadiri pasar alat sihir. Ternyata, itu adalah salah satu bengkel yang sering dikunjungi oleh Sarji. Oleh karena itu, Dinom tidak keberatan mengajak Ryoma masuk ke dalam untuk melihat kendaraan sihir yang dikembangkannya. Pada kesempatan itu, Dinom mengatakan bahwa dia membutuhkan uang untuk mengirimkan cucunya ke akademi suatu hari nanti. Menurut Dinom, cucunya mungkin jenius karena mampu membuat komponen alat sihir meski masih anak-anak. Karena Ryoma mengerti pemikirannya, Dinom pun memberikan komponen alat sihir itu kepadanya. Lalu, saat berada di penginapan, Ryoma memakai komponen itu untuk membuat mainan musik otomatis. Karena mainan itu sangat menarik, Sarji melirik alat tersebut untuk dijual secara massal. Menurutnya, akan ada banyak anak bangsawan yang menginginkannya jika ditunjukkan kepada mereka. Saat pasar alat sihir sudah dibuka, orang-orang dari berbagai tempat mulai berkumpul di area kota. Setelah berkeliling, Ryoma dan Sarji mendatangi toko milik Dinom untuk berbicara tentang bisnis. Rencananya, Sarji meminta bantuan Dinom untuk memproduksi kotak sihir dan membagi komisinya. Saat itu, cucunya Dinom yang bernama Fedel sedang berada di sana. Ketika sedang berdiskusi, Dinom menitipkan Fedel kepada Ryoma karena Fedel tampak menyukainya. Fedel mengajaknya bermain sambung kata. Namun, karena dia tampak tidak terlalu menikmatinya, Ryoma menggunakan gasing buatannya untuk dimainkan dengannya. Tidak lama setelah acara penjualan alat sihir berakhir, Ryoma memutuskan untuk pulang. Kemudian, saat dia melakukan percobaan, salah satu slime-nya berevolusi menjadi slime yang dapat menghilangkan semua jenis bau. Dengan slime tersebut, dia berniat untuk memasarkan produk sejenis deodoran sesegera mungkin. Namun, sebelum hal itu terjadi, dia harus melakukan eksperimen dan meminta pendapat orang-orang. Ketika sedang berada di jalan, Ryoma melihat anak-anak seusia dengannya yang mengalami kesulitan. Meskipun sifat anak-anak itu tidak terlalu ramah, dia memilih untuk membantunya memperbaiki gerobak sampahnya yang sudah rusak. Sebagai tanda terima kasih karena sudah membantunya, Ryoma diajak oleh mereka untuk membersihkan gereja. Dengan demikian, Ryoma berhak menerima imbalan seperti yang mereka dapatkan. Ryoma mengerjakan semua tugasnya dengan rendah hati. Meskipun dia adalah pengusaha sekaligus petualang, dia tidak menyembongkannya atau membicarakan hal itu kepada mereka. Kemudian, saat ketua serikat datang untuk melatih anak-anak tersebut, mereka semua heran karena Ryoma mengenalinya. Lalu, saat ketua serikat bilang kalau Ryoma itu adalah petualang, mereka semua langsung terkejut dan bertanya-tanya siapa Ryoma yang sebenarnya. Selain pandai menggunakan sihir, mereka kagum terhadap Ryoma yang mampu mengimbangi wargan dalam latihan berpedang. Sebelum berangkat ke akademi, Elia mengirimkan surat kepada Ryoma. Setelah menerima surat tersebut, Ryoma segera membuat sesuatu untuk memberinya hadiah. Keesokan harinya, Ryoma mencari informasi tentang festival yang sebentar lagi akan diadakan. Dikarenakan karyawannya berasal dari luar kota, dia bertanya kepada seseorang yang dibesarkan di kota tersebut. Dose mengatakan bahwa festival tersebut adalah festival untuk merayakan berdirinya kota. Selama festival berlangsung, akan ada kios-kios yang buka di sepanjang jalan utama. Pada hari yang sama, kalau memberi kabar bahwa selim pembersih di toko kedua, tiba-tiba jumlahnya berlipat ganda. Karyawan di toko tersebut kewalahan karena tidak bisa mencinakan semuanya sekaligus. Setelah mendengar kabar tersebut, Ryoma segera pergi memeriksanya dan mencari solusi terbaik. Karena Ryoma masih ada di kota Lenaf, dia menyempatkan diri untuk menyapa Pioro. Kemudian, Pioro memberinya ikan fermentasi sebagai hadiah karena saat itu, Ryoma telah membantunya mengatasi masalah bau yang tidak enak di sekitar tokonya. Ketika kembali ke kota Gimul, Ryoma menerima banyak gandum dan biji-bijian dari salah satu orang tua karyawannya. Menurut karyawan tersebut, stok makanan itu adalah hadiah untuk memastikan bahwa anak mereka diperlakukan baik. Mengetahui hal tersebut membuat Ryoma merasa tidak enak jika menerimanya secara gratis. Agar tidak ada yang dirugikan, dia lebih memilih untuk membayarnya. Beberapa waktu kemudian, Ryoma menemui Sarji untuk membahas kotak musik yang akan dijual saat festival. Selain itu, Sarji juga ingin meminjam sebagian tempat Ryoma sebagai ruang hijau. Setelah berdiskusi dengan Sarji, Ryoma mendengar suara seseorang yang berteriak. Saat diperiksa, ternyata itu Selma yang tidak sengaja mencium bau busuk dari tong ikan pemberian Pioro. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Ryoma menggunakan slime untuk menghilangkan baunya. Kemudian dia memasak ikan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan pemberian dari orang tua karyawannya. Hasil masakan tersebut ternyata memuaskan, sehingga mereka terinspirasi untuk membuka kios makanan saat festival. Setelah menentukan menu yang akan dijual selama festival, Kalum khawatir mereka masih kekurangan pekerja. Oleh karena itu, dia memberi saran untuk mempertimbangkan pekerja sementara. Pada saat yang sama, pemimpin grup penghibur keliling datang menemui Ryoma. Dengan penuh rasa hormat, Prenance memuji kotak musik yang ditemukan oleh Ryoma karena alat itu dapat menyalurkan musiknya lebih luas lagi. Namun, Prenance juga mengeluhkan bahwa rombongannya datang ke kota itu dengan penuh kewaspadaan. Alasannya yaitu karena ada semut rowongan yang terlihat di sepanjang jalan. Meskipun semut tersebut tidak berbahaya, tetapi mereka ahli menggali tanah sehingga menyebabkan keruntuhan saat ada kereta yang melintas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pada hari berikutnya, Ryoma mengambil misi menemukan lokasi koloni semut. Dengan mengerahkan burung yang dia jinakan, Ryoma dapat menemukannya dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, dia juga bertemu dengan petualang pemula yang sedang memburu semut rowongan. Berhubung tujuan mereka sama, Ryoma memutuskan untuk membantu kelompok petualang tersebut dalam menemukan sarangnya. Ketika koloni semut berhasil ditemukan, Ryoma menyerahkan semut tersebut kepada Beck dan teman-temannya. Sambil mengamatinya dari belakang, sesekali Ryoma ikut membantu menyerang di saat mereka mengalami kesulitan. Berkat bantuan dari Ryoma, Beck dan teman-temannya berhasil mendapatkan buruan dalam jumlah yang banyak. Dengan buruan sebanyak itu, Beck dan teman-temannya berencana akan menggunakan hadiahnya untuk membeli baju besi. Agar bisa mendapatkan uang tambahan, maka mereka berharap Ryoma mau membantunya lagi. Namun sayangnya, Ryoma tidak bisa melakukannya karena akan membuka kiosk. Akan tetapi, berhubung Ryoma membutuhkan pekerja tambahan, Ryoma menyarankan mereka untuk bekerja dengannya saja. Baru sebulan sejak tiba di akademi, Elia sudah merasa bosan karena semua pelajarannya telah dia pelajari sebelumnya. Selain itu, dia juga belum memiliki satupun teman karena memiliki gelar bangsawan tingkat tinggi. Ketika sedang berada di lapangan sendirian, seorang murid bernama Maisel datang menemuinya. Alasannya datang ke sana adalah untuk melakukan eksperimen alkimia. Karena sering melihat Ryoma melakukannya, Elia sudah tidak asing lagi dengan hal seperti itu. Sehingga membuat mereka berdua mudah untuk berteman. Pada saat yang sama, Miyabi memperhatikannya dari belakang. Pada kesempatan tersebut, Miyabi mencoba menyampaikan pesan yang dititipkan kepadanya. Saat mengetahui bahwa pesan itu berasal dari Ryoma, Elia langsung bertanya-tanya bagaimana dia bisa mengenalnya. Saat Miyabi menjelaskan bahwa dia bertemu dengan Ryoma melalui ayahnya, Elia menerima pesan tersebut sekaligus mengajaknya untuk berteman. Berhubung mereka bertiga sudah berteman, Maisel mengajaknya untuk membentuk tim latihan praktik. Namun, karena tim tersebut harus beranggotakan minimal lima orang, mereka harus mencari anggota lain yang bersedia untuk bergabung. Kebetulan, Maisel memiliki seorang kenalan yang cukup hebat. Selain pandai dalam berpedang, dia ingin mengajak Riella untuk bergabung karena tidak pernah merendahkan orang lain berdasarkan status. Sedangkan untuk anggota yang satunya lagi, Miyabi menyarankan rakyat biasa yang bernama Kanan. Ketika dia mengajaknya bergabung dengan timnya, Kanan langsung setuju karena memang kesulitan mencari rekan. Dengan begitu, mengkat tim untuk melaksanakan latihan praktik kini sudah lengkap. Meskipun anggotanya terdiri dari bangsawan dan juga rakyat biasa, kerjasama tim mereka lebih baik daripada yang lain. Saat tim lain kesulitan dan saling menyalahkan satu sama lain, Elia dan teman-temannya mampu menyelesaikan semua tugasnya dengan tenang. Bahkan sampai menjadi contoh bagi semua murid. Ketika sedang menyiapkan kios untuk festival, ketua serikat mendatangi Ryoma untuk menawarkan tugas khusus kepadanya. Karena hasil tambang di sekitar kota telah menipis, petinggi di sana berencana mengubah kota menjadi pusat wisata. Mereka telah menemukan arsitek berbakat untuk membangunnya, tetapi bahan materialnya cukup sulit didapatkan. Oleh karena itu, Ryoma dan para petualang lain diberi tugas untuk mengumpulkannya. Material yang dibutuhkan adalah kayu bernama Tren, sejenis kayu yang biasanya digunakan untuk membuat tongkat sihir dan berasal dari monster pohon hidup. Setelah berdiskusi mengenai cara mengalahkannya, mereka segera berangkat dan berkemah di area hutan. Pada hari berikutnya, mereka pergi bersama-sama dan memulai pemburuan. Saat targetnya berhasil ditemukan, dengan cepat Ryoma menebasnya menggunakan pedang slime logam miliknya. Saat beristirahat, mereka menemukan slime langka yang bisa terbang. Karena Ryoma sangat menyukai slime, Laipin membantunya menangkap slime tersebut agar Ryoma bisa menjenakannya. Tak berserang lama, Ryoma dan kelompoknya melanjutkan misi mereka. Saat gerombolan monster pohon ditemukan, mereka bisa menjatuhkannya hanya dengan menebas sebagian wajahnya saja. Namun, karena jumlahnya sangat banyak, Ryoma memprediksi rekan-rekannya akan mengalami kelelahan. Untuk menjaga hal tersebut, dia memutuskan untuk meningkatkan kecepatan serangannya. Dengan menggunakan slime logam, Ryoma mencoba membuat senjata yang bisa dilempar terus-menerus. Dengan cara ini, mereka berhasil menyelesaikan misi lebih cepat dari perkiraan. Sisanya, material yang dihasilkan hanya perlu dipindahkan ke dalam portal dimensi. Karena sedang membangun kios, maka setelah menjalankan misi, Ryoma segera memeriksanya. Sementara yang lain akan menggantikannya untuk melapor kepada serikat. Meskipun dia tidak ada, semua persiapan ternyata berjalan dengan lancar. Berkat pegawai dan bantuan dari kelompok penghibur keliling, membuat kios sehingga mempersiapkan dekorasi dapat dilakukan lebih cepat. Sebagai pemimpin kelompok penghibur keliling, Prenance membantunya dengan suka rela. Ia tidak sabar ingin melihat pengunjung menikmati masakan lezat sambil menonton pertunjukan mereka. Sementara untuk menu masakan, Kalum dan pegawai lainnya sudah memutuskan apa yang akan mereka jual. Namun, mereka masih membutuhkan pendapat Ryoma karena belum menyiapkan menu minumannya. Dalam persiapan festival itu, Ryoma sudah banyak membantu. Oleh karena itu, Kalum menyerankan dia untuk mengambil cuti dan menyerahkan sisanya kepada karyawannya. Pada hari berikutnya, Ryoma menggunakan waktu liburnya untuk bermain-main dengan slime-nya. Pada saat yang sama, dia melihat Piyoro mengantarkan barang dengan menaiki naga menuju area kota. Ryoma segera menghampirinya. Dia ingin mengetahui kabarnya karena sudah lama tidak bertemu. Petualang senior yang bernama Asagi segera mengangkut barang yang dia pesan. Tampaknya, barang itu akan digunakan membuat makanan untuk dijual saat festival. Mia adalah orang yang mengajukan ide tersebut. Tadinya, dia ingin mengajak Ryoma untuk membantunya. Namun, karena Ryoma sangat sibuk, Mia segera mengajak Asagi untuk menggantikannya. Rencananya, Mia akan mendirikan kios yang menyediakan tempura sayur. Namun, karena makanan berat tidak cocok saat festival, mereka menerima saran dari Ryoma untuk mengubah cara penyajiannya. Dengan begitu, maka pelanggan bisa menikmatinya sambil berkeliling. Festival pendiri akhirnya benar-benar dimulai. Grup Samroid menampilkan musiknya di hadapan semua orang sambil mengumumkan bahwa mereka akan tampil di panggung malam ini. Selain itu, mereka juga punya tugas untuk mempromosikan kotak musik yang diproduksi oleh rekan bisnisnya Ryoma. Kemudian, ketika Ryoma memeriksa kiosnya, dia melihat sudah ada kerumunan yang membeli makanan di sana. Tampaknya, semua hidangan di sana sudah populer dan juga diterima dengan baik. Melihat yang lain bekerja keras membuat Ryoma tak bisa berdiam diri saja. Dia selalu siap untuk membantu siapapun yang membutuhkan bantuannya. Namun, dia baru sejak ingat kalau Bek dan teman-temannya belum istirahat dari kemarin. Dan berhubung karyawan dari toko keduanya telah datang, Ryoma memperbolehkan mereka untuk beristirahat. Hal tersebut berlaku juga untuk Ryoma. Berkali-kali Carla menyuruhnya istirahat agar bisa menikmati suasana festival. Ketika sedang beristirahat, Ryoma tidak sengaja menemukan anak kecil yang tersesat. Karena tidak ada yang bisa menolongnya, dia memutuskan untuk mengantarnya menuju kantor penjaga. Kemudian di malam harinya, grup penghibur keliling Samroid sedang memulai pertunjukannya. Selain menampilkan musik, mereka juga menampilkan tarian pedang yang cukup menarik. Berkat kerja keras semua orang, maka festival tersebut berjalan lancar hingga akhir. Bagi Ryoma, itu merupakan hari yang takkan terlupakan. Untuk mengenang kembali momen tersebut, dia meminta Sarji membuat dua kotak musik khusus, yang satu untuk dikirimkan kepada Elia, dan yang satunya lagi akan disimpan untuknya.